Banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita pahami sebelum kita melakukan pemberian micin untuk tanaman diantaranya. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta VPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat ini semua, pada konten terdahulu Bang Yarta pernah membahas masalah dunia permicinan pada tanaman. Dengan judul Bahaya dan Manfaat Micin Bagi Tanaman. Dan responnya sungguh luar biasa. Sehingga pada konten kali ini Bang Yarta akan coba mendalami mengapa micin atau monosodium glutamat dapat merugikan bahkan membahayakan tanaman yang kita tanam. Tapi sebelum itu Bang Yarta terhenti-hentinya kembali mengingatkan untuk sobat semua. Untuk tidak lompat-lompat menonton channel ini. Agar tidak muncul salah pengertian atau multitapsir. Sehingga apa yang didapat dapat menjadi manfaat. Dan jangan lupa untuk yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Untuk subscribe, karena subscribe itu tidak membayar alias gratis. Agar channel ini semakin maju dan berkembang. Serta jangan lupa untuk menekan like, komen jika ada yang kurang dimengerti. Dan share jika sobat semua menyukai konten ini. Serta nyalakan loncengnya agar dapat mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Mari kita ulas sedikit apakah sebenarnya micin atau monosedium glutamat atau MSG yang biasanya digunakan sebagai penyidap rasa bagi ibu-ibu di dapur. Micin sendiri merupakan bubuk kristal berwarna putih yang menyerupai garam atau gula. Asal-usul micin berawal pada zaman dahulu di mana masyarakat Jepang gemar mengkonsumsi kaldu rumput laut yang kaya akan glutamat. Sehingga pada tahun 1908, seorang profesor Jepang yang bernama Kikunai Ikada mengekstrak glutamat dari kaldu ini dan menstabilkannya dengan natrium. Ada tiga kandungan zat dari dalam MSG yaitu asam glutamat sebanyak 78%, natrium 12% dan air 10%. Sebagai zat utama adalah asam glutamat yang merupakan asam amino yang tidak berbeda dengan asam glutamat yang terkandung di dalam makanan alami sehari-hari seperti tomat, susu, keju, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, penggunaan MSG atau monosodium glutamat ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan dan termasuk dalam kategori penguat rasa. Aturan lain adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Sobat dan Makanan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan penguat rasa. Intinya dari aturan-aturan ini adalah bahwa MSG aman untuk dikonsumsi oleh manusia dalam takaran yang sewajarnya. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika micin ini kita berikan pada tanaman kesayangan kita. Pada dasarnya, tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara, kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak kita lakukan karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang dan akan terus berkurang karena telah terserap oleh tanaman itu sendiri. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat kita golongkan dalam dua golongan besar yaitu yang pertama, unsur hara makro. Unsur hara makro ini adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur hara yang tergolong dalam unsur hara makro adalah nitrogen atau N. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N ini sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen sendiri memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan tanaman di masa vegetatif. Yang berikutnya adalah fospor atau P. Unsur B juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran, sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fospor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Hal itu wajar, sebab kebutuhan tanaman terhadap fospor meningkat tinggi ketika tanaman akan berbunga. Unsur berikutnya adalah kalium atau K. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka, menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Unsur-unsur berikutnya adalah sulfur atau belerang, yang sering disingkat dengan S, kemudian kalsium atau CA, dan magnesium atau MG. Yang kedua adalah unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman itu sendiri. Ada pun yang tergolong ke dalam unsur hara mikro, antara lain adalah klor atau C-air, zat besi atau Ip-E, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, seng atau Zn, boron atau B, molybdenum atau Mo, dan natrium atau Na. Ada pun fungsi natrium sendiri adalah yang pertama, dia berperan dalam pergerakan air atau tekanan osmosis dan keseimbangan ion di dalam tanaman. Yang kedua, ini esensial bagi tanaman pada tanah yang berkadar garam tinggi. Yang ketiga, di dalam pakuola, dia menjaga tekanan turgor, sel pertumbuhan tanaman. Dan yang keempat, dia berpengaruh baik pada tanah kahat K. Na mengganti fungsi K atau kalium. Beberapa jenis tanaman butuh Na, pertumbuhan optimum. Contohnya seledri dan bayam. Kekurangan natrium dapat menyebabkan daun-daun tanaman menjadi hijau tua dan tipis. Dan tanaman cepat menjadi layu. Sobatan ini semua, kemudian pertanyaannya, di mana posisi micin atau monosium glutamate glutamate atau MSG ini dan kandungan apa yang terdapat di dalamnya. Monosium glutamate atau MSG atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah micin, yang biasanya digunakan oleh ibu-ibu di dapur, ternyata banyak mengandung unsur Na atau natrium. Seperti dijelaskan di atas tadi. Natrium adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Namun natrium adalah unsur hara fungsional, bukan esensial. Artinya, tanpa natrium, tanaman mampu tumbuh normal asalkan unsur hara yang lain terpenuhi. Walaupun begitu, natrium tetap bisa menyuburkan tanaman. Karena berdasarkan fungsinya, natrium berperan mempertahankan kadar air di daun dan dapat menghantikan peran unsur K. Selain itu, natrium juga bisa membantu pertumbuhan umbi serta mencegah umbi menjadi busuk. Kandungan Na yang tinggi pada MSG dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman, mempercepat pertumbuhan, dan mempercepat pembungaan. Sobatani semua, karena micin mengandung salah satu unsur hara mikro, yaitu Na atau natrium, artinya micin memang bisa digunakan untuk tanaman kita. Tetapi perlu diingat, bahwa unsur hara yang dikandungnya adalah unsur hara fungsional, bukan unsur hara esensial. Berdasarkan data dan kejadian di lapangan, ada beberapa efek pemberian micin ke tanaman. Di antaranya, Yang pertama, mengubah rasa sayur dan buah. Micin memang dapat diberikan ke semua jenis tanaman, baik itu buah, sayur, dan tanaman hias. Namun, menurut berbagai sumber yang mengatakan, bahwa penggunaan monosodium glutamate ini bisa mengubah rasa sayur dan buah. Rasanya menjadi cenderung kurang segar, bahkan cenderung gurih. Hal ini karena adanya kandungan asam glutamate yang meresap ke dalam tanaman. Yang kedua, bunga cepat rontok. Penggunaan micin yang terlalu banyak akan membuat bunga tumbuh banyak, namun cepat rontok. Banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita pahami sebelum kita melakukan pemberian micin untuk tanaman di antaranya. Yang pertama, selalu perhatikan umur tanaman. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana dosis yang tepat untuk memberikan micin. Yang kedua, jangan menggunakan pada tanaman yang baru kita pindahkan. Mengapa? Jika tanaman baru saja dipindahkan ke media tanam yang baru, sebaiknya tunda pemberian micin hingga lebih kurang satu minggu kemudian. Yang ketiga, untuk tanaman buah. Jika tanaman sudah berbunga, kurangi dosis pemberian micin dan beri pupuk pendamping. Yang keempat, ini yang paling penting. kita harus selalu memahami bahwa micin ini bukan unsur hara makro. Ini hanya unsur hara mikro. Artinya, kita masih perlu memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang lain. Demikianlah Sobat Tani semuanya. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dilakukan atau diberikan secara berlebihan dan tidak mengikuti aturan yang seharusnya tidak akan memberikan manfaat yang optimal, bahkan dapat menimbulkan kerugian. Begitu pun dengan micin ini. Jika diberikan dengan takaran dan saat yang tepat, akan berguna bagi tanaman. Tetapi akan berpengaruh sebaliknya. Jika diberikan pada takaran dan saat yang tidak tepat, maka akan merugikan dan membahayakan bagi tanaman itu sendiri. Semoga konten ini berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu. Salam Tani.